BATAM TV INSPIRASI KEPRI Travelers, eksotis Kepri akan membawa travelers mengunjungi Kabupaten Lingga di provinsi Kepulauan Riau. Karena kekayaan sejarahnya, Kabupaten Lingga ini dikenal sebagai Bunda Tanah Melayu. Kabupaten Lingga merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang tersebar di antara dua pulau besar yaitu Pulau Lingga dan Pulau Singkep. Kabupaten ini menyimpan banyak peninggalan bersejarah Kesultanan Melayu Johor Riau Lingga, terutama di Pulau Daik Lingga dan Pulau-pulau di sekitarnya. Travelers, eksotis Kepri, saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Tanjung Buton, Pulau Lingga. Saya akan menuju ke Pulau Mepar untuk mengeksplor bisata sejarah yang ada di Mepar, salah satunya benteng pertahanan. Saya, Dwi Nugrohwati, let's explore it! Eksotis Kepri kali ini akan membawa travelers mengunjungi Pulau Mepar, yang berjarak ratusan meter dari Pelabuhan Tanjung Buton, Pulau Lingga. Kepala Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Di pulau ini kita akan melihat situs bersejarah sebuah benteng pertahanan Kesultanan Johor Riaulinga yang dikenal sebagai benteng mepar. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Mengunjungi benteng mepar dan segala kekhasan yang ada di desa mepar akan dapat menambah pengetahuan travelers mengenai kultur sosial dan budaya sebuah desa nelayan di Kepulauan Riau. Jadi meriam ini adalah senjata yang muktahir pada masanya. Di benteng mepar, travelers dapat melihat belasan meriam yang mengarah ke laut lepas. Sejarah mencatat, mepar merupakan benteng utama yang melindungi Kesultanan Johor Riaulinga dan Istana Daik dari serangan musuh. Terima kasih telah menonton. Pulau mepar adalah pulau sejarah. Jadi pada zaman Sultan Mamuk Riansah dulu, mepar ini adalah benteng utama pertahanan Kerajaan Melayu Riaulinga. Jadi setiap kapal-kapal yang masuk ke Pulau Lingga ini dipantau pertama kalinya di mepar. Makanya hari ini dapat sama-sama kita saksikan peninggalan sejarah yang sampai hari ini masih terawat. Yaitu contohnya Benteng Lekuk, di Benteng Lekuk ada tujuh meriam. Yang selanjutnya di sini ada komplek pemakaman Tumenggung Jamaludin. Jadi di situ Panglima, kita yang sangat terkenal Datuk Kayamontil pada masa zaman penjajahan dulu disemayankan di situ. Terima kasih telah menonton. So travelers, bila travelers mengunjungi Kabupaten Lingga, berkunjunglah ke Pulau Mepar dan temukan eksotiknya pulau ini. Dari Benteng Pertahanan Desa Mepar Kabupaten Lingga, kita akhiri dulu episode Eksotis Kepri hari ini. Saya, Dwi Nugroho Wati dan rekan dari Pok Darwis Desa Mepar. Sampai berjumpa di episode Eksotis Kepri selanjutnya. Sampai berjumpa di episode Eksotis Kepri hari ini. 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 Terima kasih telah menonton!